Tegangan yang harus ada pada sebuah handphone mati total sebesar 1,1V, 1,8V, 2,8V, 3,3V, VBuds. Tegangan 1,1V, tegangan untuk Core Processor. Tegangan 1,8V adalah tegangan Logic, I.O. Tegangan 2,8V, sama juga ini adalah tegangan Logic, I.O. Yang berikutnya adalah tegangan 3,3V untuk tegangan ke MMC dan LPDDR. Lalu bagaimana cara kita untuk mengukur tegangan-tegangan tersebut? Untuk lebih jelasnya, simak terus. Untuk mengukur tegangan pada sebuah mesin handphone, kita harus mengaliri tegangan pada mesin handphone. Caranya seperti apa? Di sini kita akan menggunakan power supply. Dengan menggunakan kabel jumper. Kabel jumper yang kami gunakan, menggunakan 2 negatif. Ini untuk penjepit prop warna hitam dari alfometer. Tujuannya agar supaya kita tidak susah-susah memegang kedua prop seperti ini. Jadi yang kita pegang hanya satu, yaitu prop warna merah. Yang berikutnya kita siapkan adalah bekas konektor dari baterai seperti ini. Bisa kita gunakan untuk pengonekan tegangan. Jika teman-teman tidak mempunyai yang seperti ini, teman-teman bisa mengukur groundnya di mana, positifnya di mana, disambung langsung saja menggunakan kabel. Karena untuk mengukur tegangan kerja, kita harus menghidupkan mesin handphone, disini kita juga menjamper bagian on-off. Kita ambil positif on-off, kita sambungkan pada satu kabel. Karena sistem kerja on-off adalah bertemunya antara positif on-off dengan ground. Jadi ini akan kita sambungkan ke ground nanti saat menghidupkan. Disini saya menggunakan konektor bekas dari baterai. Positif, negatif. Kita tinggal menjepit seperti ini, positif ke positif, negatif ke negatif. Agar supaya lebih mudah, tidak terlalu repot. Dan mesin-mesin handphone tidak terlalu banyak solderan. Tinggal kita sambungkan seperti ini. Oke, sekarang kita hidupkan. Kita akan mengukur tegangan kerja dari mesin handphone ini. Seperti biasa, kita menggunakan tegangan dari power supply. Kita atur tegangan, kita ambil tegangan yang terendah saja. Sekitar 3,5-3,6. Kita ambil, seperti itu. Lalu selanjutnya, kita pasangkan konektor tegangan. Atau konektor bekas baterai yang sudah kita siapkan tadi. Kita pasang. Kita pasang ke mesin. Oke. Pada saklar mesin handphone, kita sambungkan kabel seperti ini. Lalu, kita akan sentuhkan kabel ini ke bagian ground pada salah satu kaleng atau bagian negatif handphone seperti ini. Perhatikan ampernya. Saat kita menyentuhkan persekian detik. Perhatikan lagi. Saat kita menyentuhkan seperti itu, persekian detik, ampernya naik namun tidak terkunci. Ini menandakan jika pada bagian SOC belum bekerja. Biasanya teman-teman mendapatkan kerusakan yang seperti itu saat kita hidupkan, ampernya naik lalu turun kembali. Jika kita mendapatkan hal yang seperti itu untuk mengukur tegangan kerja, teman-teman pasti bingung. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa mengukur tegangan kerja, ampernya naik turun lagi, ampernya naik turun lagi. Kita tekan power, ampernya naik, kita lepas power, ampernya turun kembali. Untuk mengatasi hal tersebut, agar supaya kita bisa mengukur tegangan kerja, kita sambungkan saja. Bagian positif on-off langsung ke bagian negatif, kita jumper saja, kita sambung langsung atau solder langsung. Tujuannya agar supaya pada bagian on-off ini selalu on. Jika pada handphone ini, kita sambungkan seperti itu, kita tekan persekian milisek, ampernya tidak mengunci. Itu karena kita hanya menyentuhkan bagian on-off ini persekian milisek, persekian detik pada bagian ground. Hanya untuk memberi contoh jika teman-teman mendapatkan kerusakan yang seperti itu. Gejala seperti ini menandakan bahwa SOC tidak bekerja dengan baik. Sekarang kita tekan lama. Perhatikan ampernya. Kita lepas, ampernya mengunci, dia akan naik. Seperti itu ya teman-teman. Posisi sekarang, posisi seperti ini teman-teman silakan mengukur tegangan kerja. Jika terjadi bunyi seperti tadi, teman-teman bisa menaikkan tegangan. Nilai tegangannya yaitu di sekitar 4,7 volt. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pengukuran. Saat melakukan pengukuran seperti ini, kita harus mencari di mana letak dari IC power. Kita cari terlebih dahulu. Untuk menentukan di mana letak dari IC power sangat mudah. Kita cukup melihat seperti ini. Kita lihat di sini ada beberapa induktor mengelilingi sebuah IC. dan beberapa kapasitor-kapasitor besar. Ini menandakan adalah IC power. Jadi untuk mengukur tegangan-tegangan tersebut, yaitu tegangan 1,1 volt, 1,8 volt, 2,8 volt, 3,3 volt jika ada. Kita memprioritaskan bagian kapasitor-kapasitor yang berada di dekat induktor. Contohnya yang seperti ini. Jika pada bagian IC power ini ada bagian tegangan yang tidak ada, silakan kita mengukur pada bagian dekat SOC atau CPU. Biasanya pada CPU selalu ada kapasitor-kapasitor pada bagian pinggiran CPU. Yang kecil-kecil seperti di dalam sana. Namun biasanya ada juga tegangan untuk SOC berada pada bagian belakang. pada SOC tersebut, yaitu pada bagian belakang modul. Seperti ini. Karena pada bagian SOC, biasanya tidak ada kapasitor-kapasitor. Ada pun kapasitor-kapasitor pada bagian SOC ini sangat kecil. Dan pengukurannya juga sangat susah. Jika kita sudah mengukur pada bagian belakang mainboard ini, yaitu tepatnya di bagian ini, tegangan yang kita cari tidak ada, baru kita akan mencari menelursuri satu-satu pada bagian kapasitor-kapasitor yang kecil tersebut. Oke, sekarang kita coba mengukur tegangan-tegangan nya. Kita setting terlebih dahulu. Kita setting terlebih dahulu bagian multitester. kita setting pada posisi DC. Seperti ini. Di sini kita hanya menggunakan satu prop warna merah. Karena pada prop warna hitam, sudah kita jebitkan seperti ini. Jadi kita tinggal menggunakan prop warna merah. Oke, sekarang kita mulai mencari dari bagian IC power. Jangan lupa hidupkan terlebih dahulu mesin handphone teman-teman. Menggunakan tegangan dari power supply, lalu kita ukur. Ingat, di setiap pengukuran tegangan, selalu ada namanya toleransi tegangan. Jika kita mengukur 1,1 volt, kadang pada layar multitester akan tertera 1,4. Jika 2,7 biasanya muncul 2,7 per sekian-sekian. Jika kita bulatkan menjadi 2,8. Jadi selalu ada nilai toleransinya. Oke. Kita ukur. 1,3 volt. Ke bagian kapasitor lain lagi. 1,4. Ini bisa jadi 1,1, 1,3. Berikutnya. 2, sekian. Kita cari lagi. Pada bagian kapasitor. Kapasitor 4,7 volt. 4,7. 1,8 volt. Kita sudah dapatkan tegangan senilai 1,8 volt. Pada bagian ini. Selanjutnya kita cari lagi. 1,3 volt. 1,2 volt. Kita cari lagi. Tempat yang lain. 2,9. Ini adalah tegangan 2,8. Ini yang disebut dengan toleransi tegangan. Sekitar 2,8 volt. Tadi sudah kita mendapatkan tegangan sekitar 1,8 sudah dapat. Selanjutnya 2,8 kita dapat. Lalu kita mencari lagi. Pada kapasitor-kapasitor ini. 2,1. 4,7. Jika nilai tegangannya. Muncul seperti ini. Menandakan V-BUT sudah bekerja. Karena tanpa V-BUT. Tegangan-tegangan ini tidak akan keluar. Kita lanjut. Di sini juga 2,8 volt. Kita cari 1,1 dan 3,3 volt. Di mana gerangan dia. Jika 3,3 volt. Ada juga. Alhamdulillah jika tidak ada tidak apa-apa. Karena itu untuk tegangan bagian LPDDR. Ini juga membutuhkan kesabaran. Teman-teman. 3,3. Ini 3,2. Kita lihat. Kita dapatkan di sini. 3,2. Jika kita bulatkan menjadi. 3,3 volt. Lalu yang kita cari selanjutnya adalah. Tegangan. 1,1 volt di bagian sini. Coba kita cari pada bagian belakang. Dari mainboard ini. 1,8 sudah dapat. 2,8 sudah. 3,3 sudah. Lalu kita cari tegangan 1,1 volt. Ini pada bagian belakang dari SOC. Jika tadi kita mengukurnya pada bagian ini. Sekarang kita balik mesinnya. Kita ukur. Kita cari. Pada kapasitor-kapasitor besar seperti ini terlebih dahulu. 1,2. Ini ada. 1,2. 1,3. 1,1. Teman-teman. Ini kita dapat tegangannya 1,1. Nah. Sekarang tegangan-tegangan tersebut sudah kita dapatkan. Dari pengukuran ini. Kita bisa menganalisa. Akan muncul analisa. Setelah pengukuran seperti ini. Jika salah satu tegangan-tegangan tersebut tidak ada. Kita bisa menganalisa kerusakannya. Pada bagian apa?